Badan Pusat Statistik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia saat ini memasuki era keemasan dari bonus demografi. Namun, meskipun demikian, nyatanya banyak sekali anak muda yang tidak menyadari bahwa mereka adalah bagian dari bonus demografi tersebut. Artinya, bonus demografi ini bisa menjadi sebuah keuntungan dan bisa juga menjadi sebuah melapetaka apabila tidak dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Atas hal tersebut, apa saja yang sudah dipersiapkan pemerintah Kota Jambi atau lebih tepatnya di Sporo Kota Jambi dan Kecamatan Alam Barajo dalam mempersiapkan pemuda-pemudi Kota Jambi dalam menghadapi bonus demografi? Semuanya akan kami bahas bersama dalam Langkah Besar Kota Jambi terkini dengan tema Hadapi Bonus Demografi dengan Mengoptimalkan Peran Anak Muda Kota Jambi. Bersama saya Hilda Mestria Fadila, inilah Langkah Besar Kota Jambi terkini. Terima kasih. Terima kasih. Banyak kami sampaikan, selamat datang di Kota Jambi, tanah pilih pusat Koba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang pemirsa Setia Jek TV dalam langkah besar Kota Jambi terkini yang merupakan dialog kerjasama Jek TV dengan pemerintah Kota Jambi dalam rangka hut pemerintah Kota Jambi. Dan pemirsa saat ini kami akan membahas isu yang sangat menarik sekali ya, ini mengenai bonus demografi dan bagaimana caranya untuk mengoptimalkan peran pemuda-pemudi Kota Jambi dalam menghadapinya. Dan tentunya saya tidak sendirian sudah bergabung bersama saya, dua narasumber yang luar biasa langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Bapak Insinyur Moncar Widaryanto, selaku kepala di Sport Kota Jambi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penyebutannya benar Pak ya, moncar Pak ya? Iya, maksudnya. Oke, dan selanjutnya ada Bapak Iper Rian Sunni, ST ini agak panjang ini, STHI MM.com. Panjang banget ya Pak ya? Selaku camat alam baraja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin karena sebenarnya Presiden Jokowi Budodo memang sudah mengizinkan untuk membuka masker di ruang terbuka. Namun karena kita menjaga jarak, jadi mungkin kita boleh membuka masker kita bersama-sama Bapak-Bapak. Oke, baik Pak. Lebih enak Pak ya bernafasnya Pak ya? Oke, tema kita kali ini menarik sekali nih Pak, mengenai bonus demografi, tema yang lagi sangat banyak diperbincangkan. Menurut BPS, Indonesia menyatakan bahwa Indonesia saat ini sedang masuk di era keemasan dari bonus demografi tersebut. Tapi mungkin boleh dijelaskan Pak Moncar, bonus demografi itu sebenarnya apa sih Pak? Mungkin masih banyak nih pemirsa di rumah yang tidak mengetahui apa itu bonus demografi. Boleh Bapak, silakan. Terima kasih Mbak Hilda, selamat malam. Selamat sore. Selamat sore untuk pemirsa Jack TV yang ada di rumah dan di mana ada berada. Jadi terima kasih Mbak Hilda. Jadi bonus demografi adalah merupakan keadaan di mana usia produksi lebih banyak daripada usia non-produksi. Usia produksi yaitu umur 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Sementara usia non-produksi di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun, berarti 65 ke atas. Itu yang dimasukkan bonus demografi. Sementara untuk pemuda, pemuda berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2009. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 tahun sampai dengan 30 tahun. Jadi dinas pemuda dan olahraga berdasarkan peraturan wali kota nomor 66 yang memiliki tugas dan tanggung jawab adalah membantu wali kota dalam usiaan pemerintah di bidang kepemudaan, olahragaan, dan kepramukaan. Jadi tepatlah kalau kita hari ini membicarakan bonus demografi untuk mengoptimalkan peran pemuda. Itu mungkin untuk BNC. Selanjutnya peran dinas pemuda. Jadi peran dinas pemuda dan olahraga kota Jambi yang memiliki banyak program, diantaranya program-program yang ada di dinas pemuda dan olahraga kota Jambi, pengembangan kapasitas kepemudaan, kemudian program pengembangan daya saing keolahragaan, dan program peningkatan kapasitas kepramukaan. Nah di masing-masing program ini banyak kegiatannya tentunya. Nah itu yang harus kita sampaikan dan kita sharing kepada pemuda-pemuda yang ada di kota Jambi untuk menghadapi masa bonus demografi ini. Oke, baik. Jadi mungkin dapat saya sampaikan kembali bonus demografi ini merupakan kondisi di mana penduduk produktif, jumlah penduduk produktif lebih banyak daripada non-produktif Pak ya. Seperti itu dan diketahui bahwa usia produktif sendiri dalam rentan usia 15 sampai 64 tahun. Sementara pemuda usia 16 sampai 30 tahun. Nah jadi pemuda merupakan bagian dalam usia produktif. Benar, benar sekali. Dan provinsi dan kota Jambi jumlah proporsi usia produktif itu sebesar 70,7 persen. Benar gak Pak? 70,7 persen, benar. Oke baik, sejalanan itu Pak. Mungkin boleh disampaikan dulu Pak. Sebenarnya dampak dari bonus demografi sendiri seperti apa sih Pak? Jadi dampak dari bonus demografi ini pasti ada dua. Sisi positif dan posisi negatifnya. Kita berharap posisi positifnya yang kita harapkan kepada pemuda kota Jambi. Di mana dampaknya kita bisa mengambil bagian dari bonus demografi. Artinya pemuda di kota Jambi ini harus memiliki, memiliki kerampilan, inovasi, kemudian produktif untuk mencapai dan mengikuti bonus demografi ini. Kalau tidak mereka akan tergilas dengan bonus demografi ini. Karena di bonus demografi ini dan ditambah dengan peluang globalisasi, tentu pemuda kota Jambi harus memiliki nilai lebih dari pemuda yang lainnya. Kalau kita ingin ikut berperadaktif dalam pembangunan kota Jambi. Benar. Artinya bonus demografi ini bisa menjadi sebuah keuntungan, bisa juga jadi malapetaka Pak ya, kalau tidak dipersiapkan dengan baik. Mungkin saya mau ke Pak Ipar Pak. Terhadap bonus demografi ini, apa sebenarnya kegiatan atau program yang telah dilakukan Kecamatan Alam Barajo dalam mempersiapkannya Pak? Oke, terima kasih. Kecamatan Alam Barajo merupakan kecamatan satu dari sebelah kecamatan yang ada di kota Jambi. Kecamatan Alam Barajo saat ini terdiri dari lima keurahan. Kecamatan Alam Barajo dengan jumlah penduduk lebih kurang 109.000 jiwa dengan komposisi laki-laki sekitar 54.000 lebih dan begitu juga dengan yang perempuan. Nah, dalam hal menyikapi bonus demografi yang ada di Kecamatan Alam Barajo, ada beberapa hal yang kita lakukan. Di antaranya adalah pemberdayaan dan pembentukan khususnya kegiatan kepemudaan, yaitu kegiatan karang teruna yang saat ini masing-masing kelurahan telah terdapat karang teruna, begitu juga sampai dengan tingkat kecamatan. Di sisi lain juga ada kegiatan keperamukaan. Jadi pemerintah kecamatan merupakan kuartir ranting, bagian daripada kuartir ranting. Jadi kegiatan keperamukaan di kecamatan dalam rangka pembinaan gugus depan, gugus depan ataupun sekolah-sekolah yang ada di pemerintah kecamatan. Di sisi lain juga karena usia produktif yang lebih banyak ketimbang dengan usia non-produktif, dalam hal ini kita sebut tadi bonus demografi. Karena peluang usaha ini memang ditentukan oleh pelaku usaha-pelaku usaha yang memang memiliki usia yang produktif. Sehingga kegiatan-kegiatan wira usaha, khususnya di kecamatan alam Barajo, amat sangat berkembang dengan pesat. Ini terbukti dengan perizinan yang masyarakat sampaikan ke pemerintah kecamatan alam Barajo. Dan begitu juga dengan kegiatan-kegiat lainnya, lebih kurang mendukung untuk pemerintah kecamatan, mendukung semua program, khususnya program dan kegiatan pemerintah kota Jambi, dalam rangka memaksimalkan usia-usia yang produktif, dalam rangka kemajuan pemerintah kota Jambi untuk menuju kota Jambi yang lebih terkini. Oke, luar biasa. Jadi program-program dari kecamatan alam Barajo pun juga sejalan dengan program di spora kota Jambi dan program pemerintah kota Jambi. Betul, bersinergi. Bersinergi. Karena sesuai dengan slogan saat ini, bersinergi menuju kota Jambi terkini. Wow, luar biasa sekali. Jadi untuk persiapan baik dari di spora kota Jambi maupun dari kecamatan alam Barajo sudah sangat siap Pak ya, untuk mengoptimalkan anak muda-mudi Jambi menghadapi bonus demografi. Oke, mungkin boleh disampaikan Pak Monkar apa saja, Pak Moncar apa saja program dari di spora tadi sudah dari kecamatan alam Barajo, kalau dari di spora apa saja Pak? Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam program pengembangan kapasitas kepemudaan ini banyak sekali. Satu, salah satunya peningkatan kewirausahaan pemuda. Di situ ada kewirausahaan pemuda, pemula, pemula berkembang, kemudian ada lagi yang namanya teknofrener pemuda. Jadi pemuda yang telah menggunakan teknologi untuk memasarkan produknya, untuk diwirausahaan. Kemudian di kepemudaan ini juga ada kepeloporan. Kepeloporan ini untuk tahun 2021, kota Jambi mewakili Provinsi Jambi sebagai pemuda pelopor nasional. Itu ada dua pemuda yang di tahun 2021 ini. Kemudian ada lagi program kepemimpinan, kegiatan kepemimpinan kepemudaan. Nah, ini bisa bergabung di organisasi-organisasi kepemudaan. Kalau di dispora ada paski braka, urna paski braka. Nah, ini jadi kepemimpinan. Dan ada lagi kegiatan-kegiatan yang membidangi teknis, teknik. Jadi bisa dia berusaha di bidang perbengkelan, bisa diusaha di dalam kuliner, jadi banyak sekali. Nah, kemudian juga di bidang keolahragaan, peningkatan kapasitas keolahragaan. Di dalam keolahragaan ini kita punya kewenangan masing-masing. Jadi, kewenangan untuk kabupaten, kota itu mengantarkan atrib beperstasi ini batas ke provinsi. Nanti provinsi yang mengantarkan ke nasional, nasional ke internasional. Nah, kita sudah berupaya untuk peningkatan kapasitas keolahragaan ini dari usaha dini. Contoh yang baru kita laksanakan kemarin, pekan olahraga pelajar daerah. Yang dilaksanakan oleh provinsi dispora provinsi Jambi. Dalam dulilah, kota Jambi menjadi juara umumnya. Nah, itu kemudian juga kita tahu bahwa di tingkat pon kemarin, olahraga, olahragaan kita sudah bisa menyuarakan dan mewarnai perolehan mendali. Di dalamnya, di padak pon kemarin, dari jumlah 35 atlet yang mewakilin kota Jambi ke provinsi, 14 atlet mendulang mendali. Dan juara satu emas pon di bidang usuh, di olahraga cabar usuh, baru juga pulang dari Hanoi mengikuti Asia Game. Nah, ini artinya aktivitas atau program daya saing keolahragaan ini tidak bisa mencetak atlet itu secara instan. Harus mulai misalnya dini. Pemerintah kota Jambi sudah memulai. Kami ada program PPL-PD. Nah, itu kita anak-anak yang sesuai dengan kewenangan kita, yaitu SD dan SMP, kita laksanakan kegiatan cabur-cabur yang memiliki cabur unggulan di kota Jambi. Nah, itu kita laksanakan pusat pelatihan pelajar daerah PPL-DU. Itulah. Kemudian, di program keperamukaan. Di program keperamukaan ini, peningkatan kapasitas keperamukaan. Ini kita telah melaksanakan salah satunya mengisi pemuda sebagai pemuda anti-nakoba. Kemudian, kepanduan. Nah, ini keperamukaan ini sesenergi bersama dengan kecamatan. Jadi, pramuka-pramuka itu disport dari kecamatan yang berada di kota Jambi. Nah, kegiatannya kami bersama kewarcap keperamukaan kota Jambi, membina keperamukaan yang ada di kota Jambi. Dan Alhamdulillah, sudah banyak sekali kita mencetak duta-duta pramuka yang duta anti-nakoba. Oke, baik. Pemirsa, kita akan break sejenak dan kami akan kembali dalam langkah besar kota Jambi terkini. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Cek TV. Selamat datang pemirsa Setia Jek TV dalam langkah besar kota Jambi terkini. Ini merupakan dialog yang bekerja sama dengan pemerintah kota Jambi dalam rangka ulang tahun ke-76 pemerintah kota Jambi dan hari jadi ke-621 tahun Tanah Pilipusako Batuah. Dan tidak lupa juga kami sampaikan bahwa pada dialog kali ini kami mengadakan di Yellow Hotel. Merupakan hotel sesuai dengan tema kita pada hari mengenai kepemudaan. Yellow Hotel sendiri merupakan hotel yang memang presenting dari kepemudaan itu sendiri. Dapat kita lihat bersama, Pak, ya? Sangat anak muda sekali. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas banyak sekali di segmen pertama dari penjelasan mengenai bonus demografi, kemudian program baik dari Dispora maupun kecamatan Alambarajo. Sekarang kita masuk ke kendala mungkin. Yang ingin saya tanyakan, Pak, sudah awarekah anak muda kota Jambi dengan kehadiran mereka sebagai salah satu bagian dari bonus demografi? Sudah aware nggak? Lalu apa ini? Upaya yang dilakukan baik dari Dispora maupun kecamatan Alambarajo untuk supaya anak muda aware terhadap posisi mereka, Pak. Mungkin boleh dari Pak, mau cari terlebih dulu? Jadi bonus demografi ini suka tidak suka, kita harus siap. Jadi pemuda kota Jambi harus siap untuk menghadapi ini. Nah, jadi untuk pemerintah kota Jambi sudah membuat wadahnya. Salah satunya ada di Dinas Pemuda dan Olahraga kota Jambi. Untuk peningkatan keterampilan, keahlian, pemerintah sudah ada wadahnya. Dari program-program kegiatan Dispora yang saya sampaikan tadi sudah banyak sekali. Tinggal pemuda harus bisa merubah mindset-nya ke depan ini. Di zaman bonus demografi. Sudah harus merubah mindset, tidak lagi berharap pemuda ini ke depan harus menjadi PNS. Benar. Atau pemuda harus menjadi karyawan-karyawati perusahaan yang besar. Tapi bagaimana pemuda bisa memenit untuk membuka lapangan pekerjaan. Atau membuat suatu kegiatan yang memiliki nilai produktif dan ekonomi. Baik ekonomi untuk diri pribadi maupun keluarga dan bisa berkembang. Nah, ini sudah banyak wadahnya yang ada di kota Jambi. Kota Jambi ada Sikoja. Itu sudah ada pemasaran untuk menjual atau mengiklankan di Sikoja. Jadi produk-produk ini sudah melalui online. Pemuda kota Jambi jangan berharap lagi akan menyewa lukuh untuk membakun suatu rujuan. Tapi kita bisa berusaha dari rumah. Jadi kita sudah secara online sudah bisa memasarkan. Memasarkan melalui online yang tersedia di pemerintah kota Jambi maupun ada yang di disporak kota Jambi. Untuk peningkatan keterampilan juga badah di OPD yang lain. Misalnya di Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi mindset itu harus kita ubah ke depan ini untuk pemuda kota Jambi. Pemuda kota Jambi harus menjadi perubahan. Sebagai agen perubahan. Agen perubahan untuk kemajuan dan pembangunan kota Jambi ini. Jadi harus bersenergi untuk mengisi ini kalau tidak terlindas di masa demografi ini. Nah itu. Baik, mungkin ke Pak Iparan ya Pak. Apa upaya yang dilakukan kecamatan Alambarajo supaya anak muda, khususnya anak muda mudi di Alambarajo ini aware nih. Adanya bonus demografi ini dan posisi mereka terhadap bonus demografi itu. Dan lalu Pak, kemudian apa saja kendala mungkin yang dihadapi dalam bonus demografi ini khususnya di kecamatan Alambarajo mungkin boleh disampaikan Pak. Oke, terima kasih. Ini luar biasa ini saya jika. Sekali bicara tapi tiga pertanyaan. Yang pertama upaya. Kita sama-sama ketahui bahwasannya pemuda ini merupakan bagian dari bonus demografi. Kita sama-sama tadi di awal kita jelaskan bahwasannya usia produktif sekitar 15-64 itu adalah bonus demografi. Nah di kecamatan Alambarajo, upaya yang kita lakukan dan kita laksanakan adalah bagaimana kita bisa merubah mindset daripada pemuda itu sendiri agar pemuda lebih dapat membuka peluang usaha. Jadi mindset tidak berpikir bekerja di perusahaan atau menjadi pegawai negeri. Tetapi bagaimana pemuda bisa dapat merekrut tenaga kerja dalam artian membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Nah, otomatis yang kita butuhkan adalah publikasi, koordinasi, dan sinergi dengan pihak-pihak terkait. Contoh, OPD-OPD terkait sama halnya dengan dinas pemuda dan olahraga, dinas kooperasi, dinas perindustrian, dan perdagangan kota Jambi, dan OPD-OPD lainnya. Nah termasuklah kita peran daripada pelaku usaha. Ya, pelaku usaha yang memang kita ada forum CSR bahasanya. Corporate Social Responsibility dan forum CSR ini sangat aktif dan mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif khususnya yang dilakukan oleh pemuda itu sendiri. Nah, ini upaya kita. Bagaimana merangsang pemuda untuk membuka peluang usaha. Dan yang kedua, bagaimana pemuda-pemuda yang ada khususnya di Kecamatan Alam Berajok dapat meningkatkan kemampuan, skill, keterampilan dalam menghadapi daya saing dengan daerah-daerah lainnya. Ketika mereka memiliki keterampilan, kemampuan yakin mereka akan lebih baik ke depannya dan lebih maju untuk pembangunan kota Jambi. Nah, apa kendalanya? Ya, kendalanya yang pertama yaitu, kebetulan ya, mohon maaf, masih keterbatasan kemampuan kita. Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah yang sudah maju, kita masih terasa untuk yang pemuda, kemampuan, inovasinya, kreativitasnya, produktivitasnya, memang perlu kita tingkatkan lagi. Alhamdulillah sudah bagus, tapi ketika dihadapkan dengan dunia saat ini, ya daya saing perlu kita tingkatkan. Sehingga ketika daya saing kita bisa setara dengan daerah yang sudah maju, yakin pemuda-pemuda kita lebih dapat berkreasi, lebih dapat berinovasi, dan lebih dapat cepat membangun kota Jambi yang lebih maju lagi. Baik, ini isunya menarik sekali nih Pak, mengenai mental blocking pemuda atau pemikiran pemuda masih banyak, khususnya di kota Jambi, mengidamkan PNS sebagai satu pekerjaan atau bekerja di perusahaan. Tentunya ini bukan berarti bekerja menjadi PNS tidak baik, tetapi akan menjadi permasalahan apabila seluruh pemuda cenderung lebih memilih bekerja sebagai PNS maupun sebagai karyawan di perusahaan. Lalu, menurut Bapak, apa sebenarnya yang menyebabkan atau mindset pemuda kita masih seperti itu Pak, dan apa yang perlu kita optimalkan agar merubah mindset tersebut Pak? Nah, kalau kita lihat dari jumlah penduduk yang ada di Provinsi Jambi, usia produktif kita 70,54%. Kemudian usia produktif kota Jambi, berapa tadi? 70,7% ya? 70,7%. Nah, sementara pemuda yang ada di kota Jambi lebih kurang 147.000, artinya dengan jumlah penduduk kota Jambi besarkan sensus 2020 berjumlah 611,353 kalau nggak salah, artinya ada sekitar 24% pemuda ini ikut bagian di dalam usia produktif. Nah, kemudian kita lihat dari jumlah setiap kelulusan sarjana S1, S2 yang ada di Provinsi Jambi dan khususnya di kota Jambi, untuk masuk ke ASN semua tentu tidak tertampung. Benar. Sementara penerima ASN tidak setiap tahun. Nah, peluang bonus demografi ini pasti terjadi. Kalau pemuda tidak merubah sebagai agen perubahan, kita tidak bisa berbuat. Nah, itulah menjadi dampak negatif untuk suatu kota. Nah, kita kota Jambi berharap jangan sampai. Makanya pemuda-pemuda yang ada di kota Jambi harus bisa merubah mindset. Merubah mindset sebagai agen perubahan. Perubahan dalam menanggapin global. Jadi bisa membaca peluang, kemudian bisa meningkatkan kreativitas, bisa meningkatkan inovasi, dan bisa menghasilkan produktif. Sehingga nantinya ke depan kita bisa, pemuda bisa berdaya saing di dalam baik regional, nasional, bahkan internasional. Nah, itulah. Jadi kita harus menambah keahlian yang itu tadi, yang tiga tadi. Jadi kreatif, inovatif, dan produktif untuk mengisi dan menjawab tantangan di globalisasi. Itu harus menjawab, sementara pemerintah sudah ada wadahnya masing-masing OPD, dan di kepemudaan adanya KNVI, keorganisasian yang saya bilang tadi, beberapa macam kegiatan. Mari kita, pemuda yang ada di kota Jambi, bisa bersenergi untuk OPD atau pada Dinas Pemuda Olahraga pada saat ini. Bersenergi untuk mengisi pembangunan kota Jambi ini. Baik, mungkin saya mau ke Pak Ipar nih Pak. Tadi kan sudah disebutkan beberapa kendala dan program juga dari Dispora, Pak, sejalan dengan itu Pak. Menurut Bapak, apa saja faktor pendorong yang perlu dioptimalkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dari program-program Kecamatan Alam Barajo? Terima kasih pemerintah kota Jambi saat ini berupaya bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat, penduduk, khususnya di kota Jambi. Dan terbukti saat ini kota Jambi melampaui ekspektasi kita yang selama ini tidak dibayangkan bisa kota Jambi. Semaju ini, senyaman ini, setertib ini. Ini bukti keseriusan pemerintah kota Jambi dan kami pemerintah kecamatan sangat mensupport apapun itu program dan kegiatan pemerintah kota Jambi. Khususnya melalui OPD-OPD yang ada di pemerintah kota Jambi. Dan upaya kita dalam rangka merubah bagaimana pemuda lebih produktif, bagaimana pemuda lebih kreatif, bagaimana pemuda juga lebih inovatif. Ada beberapa hal yang sejalan dengan apa yang telah dilakukan OPD-OPD khususnya di Dinas Pemuda dan Olahraga. Kami bersinergi, berkoordinasi terus terkait dengan peningkatan sarana-prasarana kemudaan. Khususnya mungkin di antaranya sarana olahraga, ini rutin. Di setiap kelurahan memang sudah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, ini rutin. Ketika misalnya langsung kadang karena koordinasinya sekarang ini tidak jelimet ya, sekarang karena mudah, transparan. Dan kadang melalui telepon saja, Pak Kadis ini di kelurahan ini butuh misalnya bola poli atau net, ini langsung. Pak Kadis, ya paling ya tanda terima saja, tetap proposal menyusul ke depan. Tetapi prioritas barang ini memang dimanfaatkan terlebih dahulu. Ini memang nyata yang telah kami lakukan ketika kami juga di kecamatan Jambi Selatan, sangat-sangat bersinergi dan begitu juga di Alam Berajo. Kalau ada sarana-parasarana yang memang belum memandai, kita koordinasi dan Alhamdulillah, ke depannya memang kalau ketika ada anggaran, akan terrealisasi. Ataupun melalui tidak ada anggaran, mungkin kita melalui pihak-pihak lain, melalui mungkin contoh melalui dana CSR, sehingga sarana-parasarana kita memang khususnya untuk pemberdayaan pemuda, kreativitas pemuda, inovasi pemuda. Kita ini akan segera terrealisasi. Iya, baik. Jadi untuk sinergi sudah baik, Pak. Sudah sangat baik. Sarana dan prasarana pun sudah mulai makin ditingkatkan, Pak ya. Baik. Pak, mungkin nanti selanjutnya kita akan membahas mengenai program pemerintah kota Jambi yang akan datang terkait pembinaan anak muda, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Dari Yellow Hotel kami kembali menyapa pemirsa Setia Jek TV, dan pada segmen sebelumnya sudah dijanjikan, pada segmen ini kita akan membahas mengenai apa saja program pemerintah kota Jambi yang akan mendatang nih, program mendatang terkait pembinaan anak muda. Mungkin dari kecamatan terlebih dahulu, Pak Ipar. Apa saja nih program mendatang yang sudah dipersiapkan kecamatan Alambarajo, Pak? Terima kasih banyak Mbak Hilda untuk ke depan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas kepemudaan khususnya di Kecamatan Alambarajo, yang terutama adalah penguatan kelembagaan kepemudaan. Baik kelembagaan kemasyarakatan, kelembagaan keolahragaan, ataupun kelembagaan di bidang keperamukaan. Karena ketika kelembagaan ini kita kuatkan, akan muncul soliditas. Ketika masyarakat, khususnya pemuda, sudah solid, dengan wadah lingkungan yang positif, akan muncul pemikiran yang positif, akan lahir tindakan sikap perbuatan yang positif, akhirnya apa? Hasil yang kita dapat dari pemuda akan membuahkan hasil yang positif. Sehingga akan berimplikasi untuk kota Jambi yang lebih positif. Oke, baik jadi pembinaan Pak ya, bagaimana Kecamatan Alambarajo selalu berupaya mendorong muda-mudi Alambarajo untuk lebih baik? Betul. Baik. Mungkin dari Dispora Pak, apa saja nih Pak program mendatang terkait pembinaan kepemudaan? Apa saja kira-kira Pak? Jadi program Dispora Kota Jambi sesuai dengan daun-daun 40 tahun 2009, itu ada penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Nah, pengembangan baik itu di bidang kepemudaan, kemudian di bidang kolahragan, dan kepramukaan. Jadi pemerintah sudah mulai penyadaran, artinya kita harus menyadarkan pemuda posisi. Di mana dia? Dalam berbuang. Kemudian juga pemberdayaan. Pemberdayaan mereka bisa menjadi pemuda yang bagaimana? Bisa jadi pemuda yang memiliki kreativitas yang tinggi, memiliki inovasi yang tinggi. Jadi kemudian pengembangan. Nah, pengembangan ini pemuda bisa jadi pemimpin, pemuda bisa jadi penguasa. Jadi pemerintah sudah membuat, dan prestasi-prestasi pemuda kota Jambi sudah boleh dikatakan sudah luar biasa. Salah satunya prestasi pemuda di tahun 2021 sebagai paski beraka tingkat nasional. Dari SMA 3 atas nama Winda. Mereka masuk di barisan pasukan 8. Kemudian juga sebagai pemuda pelopor. Mereka sudah bisa mengentaskan sebagai pemuda pelopor, sebagai pemuda yang bisa memanfaatkan limba. Ada juga pemuda yang bisa di bidang pendidikan. Kemudian prestasi olahraga. Prestasi olahraga banyak sekali. Seperti yang kita kemarin, kota Jambi sebagai juara gubernur cup sepak bola. Juara umum. Juara satu sepak bola. Yang baru kemarin kita sebagai juara umum dari pekan olahraga pelajar daerah. Dan kita juga, atlet-atlet kita banyak yang bisa mendulang-mendali. Baik di nasional, internasional. Jadi, pemuda harus dapat memanfaatkan waktu dan mengisi dan merubah untuk menjadi yang sebagai kreatifitas, tadi saya bilang, inovasi dan produktif untuk mengisi dan bisa berdaya saing. Gitu, Pak. Kita coba wujudkan, Pak, ya. Ketiga itu tadi, ya. Anak muda-mudi kota Jambi yang inovatif, kemudian kreatif dan produktif. Betul. Itu penting sekali. Nah, terkait itu, saya akan tanyakan, seberapa optimis Bapak-Bapak terhadap anak muda-mudi kota Jambi dalam dapat memanfaatkan era keemasan bonus demografi ini dan telah siap menghadapi era keemasan ini, menurut Bapak seberapa optimis? Anak muda-mudi kota Jambi kita, bagaimana Pak? Kalau melihat posisi kota Jambi, saya sangat optimis bahwa pemuda kota Jambi bisa memanfaatkan bonus demografi ini. Karena apa yang disampaikan tadi dari Pak Camat, kita sudah membuat fasilitas-fasilitas yang ada. Di ruang pabrik, kita cukup ada Wi-Fi. Bapak wali kota, di ruang-ruang pabrik sudah banyak menggunakan Wi-Fi gratis. Ada di turis Siginjai, di rest area, dan ruang-ruang pabrik sudah banyak. Nah, artinya kita sudah bisa melihat peluang itu melalui jari. Kita mau kreatif kemana, kita mau produksi kemana, mau meningkatkan kapasitas diri kita kemana. Sudah melalui jari. Jadi, sangat optimis bahwa pemerintah kota Jambi, dengan fasilitas yang ada, dengan sarana dan wadah yang telah disiapkan oleh pemerintah kota Jambi, pemuda kota Jambi bisa memanfaatkan bonus demografi ini dengan baik. Oke, dari Pak Dispora berarti optimis sekali Pak ya? Dari Pak Camat, gimana nih Pak? Optimis kah? Kalau kami dari Kecamatan Alam Merajo, melihat pembuktian yang sudah ada, keseriusan kita semua dengan program kegiatan dan dukungan pimpinan khususnya Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekda, dan segala elemen pemerintah kota Jambi yang didukung juga oleh pelaku-pelaku usaha, dan khususnya juga ini support daripada masyarakat. Pemuda akan dapat mengambil bagian dari bonus demografi, kami sangat-sangat optimis. Oke, baik karena kalau ditanya optimis atau tidak, kita harus optimis ya Pak ya, dalam menghadapi ini. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah berada di posisi ini. Ya, dari masa bonus demografi ini. Ya, benar. Dan pemerintah pun sudah sangat support sekali menyediakan sarana dan prasarana bagi pemuda-pemudi Kota Jambi. Kembali lagi, kita sebagai pemuda-pemudi bisa tidak memanfaatkan sarana dan prasarana tersebut. Baik, dan pemirsa kami masih akan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap di langkah besar Kota Jambi terkini. Dari Yellow Hotel kami kembali menyapa pemirsa Setiajek TV, dan tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir, atau segmen keempat, dan mungkin boleh Bapak-Bapak, kita karena sudah di segmen terakhir Pak, menyampaikan kesimpulan kita pada dialog kali ini, atau mungkin boleh berupa himbauan dari Pak Iper terlebih dahulu mungkin Pak? Boleh. Untuk mewujudkan bonus demografi ini tidak semudah membalikkan terlapak tangan, harus memiliki komitmen dari kita semua. Marilah, wahai pemuda dan pemudi, kita semua bersinergi untuk menghadapi bonus demografi dengan baik demi Kota Jambi terkini. Oke, harus semangat Pak ya? Semangat dong. Semangat sekali, oke luar biasa. Dan mungkin dari Pak Moncar, bagaimana Pak, mungkin himbauan kepada pemuda-pemuda di Kota Jambi Pak? Oke, jadi pesan untuk pemuda Kota Jambi, pemuda harus semakin kreatif, kemudian inovatif, produktif, dan memiliki kapasitas lebih. Sehingga bisa berdaya saing dalam kanca degonal nasional. Jadi mari, pemuda Kota Jambi kita bersinergi untuk mengisi pembangunan Kota Jambi terkini. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan Pak kepada pemuda-pemuda di Kota Jambi? Tetap semangat. Tetap semangat, Pak. Oke, baiklah. Jadi pada intinya benar sekali, pemuda-pemuda di Kota Jambi, kita kan semakin daya saing, kita sudah semakin... Semakin besar. Besar, Pak ya. Besar dan terbuka. Benar. Dan ditambah Indonesia sudah berada di puncak bonus demografi, artinya jangan sampai bonus demografi ini menjadi bukannya keuntungan, malah jadi malah petaka atas hal tersebut, makanya kita harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin menjadi pemuda-pemudi yang inovatif, kreatif, dan produktif. Dan dari pemerintah Kota Jambi sendiri sudah memberikan baik sarana maupun prasarana, tinggal kita sebagai pemuda-pemudi Kota Jambi bagaimana memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Dan dengan begitu, setelah berakhiran sudah dialog kita pada hari ini mengenai hadapi bonus demografi dengan mengoptimalkan peran anak muda Kota Jambi, saya, Hilda Mestre Fadila, mewakilkan kru yang bertugas pamit undur diri, dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ipar, dan Pak Moncar, terima kasih banyak, dan kami sampaikan kembali bahwa dialog ini merupakan persembahan dari pemerintah Kota Jambi, dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Yellow Hotel yang telah menyiapkan tempat untuk dialog yang sangat nyaman dan sangat mempresenting anak muda sekali. Dan dengan begitu, saya, Hilda Mestre Fadila, mewakilkan kru yang bertugas pamit undur diri, jangan lupa selalu saksikan langkah besar Kota Jambi terkini. Sampai jumpa. JAK TV, Inspirasi Kito. JAK TV, Inspirasi Kito